Pemirsa hingga saat ini harga pinang di tingkap petani masih ancelok atau murah. Hal ini bahkan terjadi sepanjang tahun 2022. Saat ini pinang masih di harga Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilonya. Petani berharap keadaan seperti ini segera berlalu dan harga pinang dapat kembali normal seperti sedia kala. Meski harga pinang kian murah, namun para petani masih tetap bersemangat memanen pinang di kebun mereka, walaupun hasil yang didapat tidak maksimal. Saat ini sebagian para petani pinang terpaksa memanen dan mencongkel sendiri pinang milik mereka sebab saat ini harga pinang tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga jika mengupah orang, maka justru membuat merugi bagi para petani. Basri, petani pinang di Sungai Saren, mengatakan sejak harga pinang murah, ia terpaksa memanen dan mencongkel sendiri pinang miliknya. Hal ini telah ia lakukan selama tahun 2022 ini sebab di tahun ini harga pinang tak kunjung membaik, bahkan kian ancelok. Selain itu, buah yang dihasilkan juga masih trek atau berkurang, yang biasa 1 hektare kebun pinang dapat menghasilkan 300 karung buah pinang. Namun sejak buah trek, buah pinang yang dihasilkan hanya mampu sebanyak 30 karung saja. Ia berharap harga pinang kembali normal, yakni minimal di harga Rp13.000 per kilonya. 5.000. 5.000 ya? Itu yang kering jemur dua hari ya? Iya, jemur dua hari gitu lah. Itu memang murahannya sudah ya harganya? Iya. Itu kena hal seperti itu. Sudah kena hal seperti itu harga jelas. Berarti kita tetap langsung kita jual lah ya? Iya. 15.000 gak? Iya, gak sampai juga gitu. Berapa? 15 lah standar. Iya, gitu lah. Berapa harganya? 15.000 standar ya? 12.000 ya? Iya, iya. Gak mahal ya? Berarti kalau kayak di kebun buahnya trek atau tidak? Trek lah sekarang nih. Agak trek ya? Iya. Hal senada juga dikatakan sutris, yang mana jika saat ini harga pinang tak kunjung membaik. Dan ia saat ini terpaksa bekerja di gudang pinang, sebab jika hanya mengandalkan jual pinang saja, maka tidak sebanding untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang saat ini harga kebutuhan kian merangkak naik. 5.000. 5.000 ya? Iya. Itu sudah yang kering ya? Kering-kering ya gini lah. Kering-kering sehari itu ya? Kalau harga kita deh ya, karena mau yang Rp10.000 gak berapa. Harga tinggi ya? Gitu lah yang anonya yang... Pokoknya tahun 2022 nih lah ya? Dua tahunan lah, sebelum Rp2022 itu sudah turun lah. Turun-turun pinang ya? Iya. Sementara salah satu pengepul pinang di Sungai Saren, Ilham menuturkan, jika saat ini ia tetap menampung pinang dari para petani yang ada di Sungai Saren, meski saat ini harga pinang murah. Dan ia pun saat ini terpaksa mengantar sendiri pinang ke agen pinang lainnya seperti di Jampi maupun di Tanjapti. Kalau yang agak bagusnya paling Rp5.000. Rp5.000 ya, itu kering ya? Bukan yang basah, yang jemur satu hari, kalau yang kering itu sekitar Rp7.000. Rp7.000 ya? Iya. Berarti kita walaupun harga ini agak murah, kita tetap nampung lah bang ya? Tetap ambil. Kalau kita sendiri terpaksa menjual ke mana nih bang, kalau lo sendiri gitu? Kalau kita untuk sekarang nih, paksa kita keluar dari Tungkal nih lah. Yang datang tuh lah, kadang bisa ke Sabak, bisa ke Jambi. Ya, keluar dari Tungkal lah untuk sekarang nih. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.